Indonesia sudah sangat terkenal dengan ragam kulinernya. Mulai dari Bika Ambon, ada Empe-Empe, ada Gudeg Jogja, bahkan hingga Bakso. Kita punya semuanya. Dan sepertinya makanan-makanan ini sudah sangat lengkat dengan lidah kita. Tapi ada nggak sih yang bertanya, dari mana asal nama-nama ini? Aduh, kurang paham, Mas. Kurang tahu. Nggak tahu, Dani. Nggak tahu, sih. Nggak ngerti. Menurut sejarah, nama Empe-Empe sendiri berasal dari nama seorang laki-laki asal Tionghoa yang usianya sudah 65 tahun. Namanya adalah Apek. Terima kasih, Wak. Nah, Apek sendiri kalau diartikan dalam bahasa Tionghoa itu berarti laki-laki yang sudah tua. Apek tinggal di tepian Sungai Musi. Dari hasil tangkapan ikan si Apek, dibuatlah alternatif olahan ikan. Ia mencapur daging giling ikan dengan tepung tapioca. Lalu menjejakan makanan tersebut keliling kota. Karena pada saat itu makanan ini belum memiliki nama, makanya banyak sekali pelanggan yang hanya memanggil nama Apek pada saat membelinya. Banyak dari mereka yang memanggilnya Apek, Apek. Lucu ya. Tapi justru karena itu, tinggal makanan tersebut terkenal dengan nama Pempe. Mpe-Mpe terpanjang di Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 2015, Buri mencatat rekor baru dengan pembuatan Pempe Langer terpanjang dengan panjang mencapai 38 km. Pembuatan Pempe tersebut dalam rangka acara menyambut Hut Kodam II Sriwijaya di Bandar Lampung. Pasti semua dari kita sudah mengetahui yang namanya kue Bika Ambon. Nah, kue ini memiliki ciri khas tekstur yang sangat mencolok dan juga rasanya yang tentu saja nikmat. Tapi pernah enggak sih kita bertanya, kenapa kemudian namanya Bika Ambon? Padahal ini kan dari Medan. Kenapa bukan Bika Medan? Menurut seorang sejarawan dan budayawan Muhar Om Tatok, mengemukakan kue tersebut ternyata disebut Bika Ambon karena ada seorang pedagang kue Bika di Jalan Ambon di Kota Medan. Munculah kebiasaan penduduk asli wilayah setempat yang menyebut kue tersebut dengan sebutan Bika Ambon. Kementerian Perdagangan Indonesia bekerja sama dengan kedutaan besar Indonesia di Belanda. Membuka pasar untuk produk Indonesia di negara tersebut. Menurut data yang dimiliki Kemendat, Bika Ambon menjadi kue atau jajanan rumah tangga yang paling mahal di Belanda. Kue khas Medan tersebut memiliki harga jual 8,50 euro per 600 gram atau sekitar 120 ribu rupiah. Bagi masyarakat keturunan Jawa, masakan yang satu ini sudah tidak asing lagi. Berbahan dasar dari nangka muda ini rasanya sangat manis dan selalu mendapat tempat yang tersendiri bagi para penikmatnya. Tapi Anda tahu nggak dari mana asal nama gudeg tersebut? Menurut catatan sejarah, nama gudeg berasal dari seorang pria asal Inggris yang menikah dengan wanita asal Jawa. Orang Inggris tersebut memanggil istrinya dengan sebutan Dek. Karena itu menjadi panggilan yang lasim saja di daerah Jawa. Satu saat ketika sang suami hendak pergi bekerja, sang istri bingung ingin memasak apa untuk suaminya. Lalu sang istri teringat dengan resep turun-temurun dari keluarganya. Ia pun kemudian memasak nangka muda untuk suaminya. Ketika pulang ke rumah, sang suami kemudian langsung memakan masakan istri. Ekspresinya luar biasa. Good day! Nah, istrinya sangat terkejut dengan ekspresi suaminya yang ternyata menyukai makanan ini. Dari sinilah kemudian asal-muasal dari nama gudeg itu sendiri. Museum Rekod Indonesia atau MURIH menorehkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN sebagai pemecah rekod memakan gudeg terbanyak di Indonesia. Sebanyak 1.197 masiswa dan karyawan berkumpul di auditorium untuk memakan gudeg tersebut. Gudeg merupakan makanan khas Jogja yang sangat mudah untuk dijumpai jika berkunjung ke kota pelajar tersebut. Dan di salah satu sudut kota Jogja, tepatnya di Jalan Sosrowijayan, ada satu penjual gudeg yang cukup populer di Jogja. Mbah Lindu, seorang wanita yang kini menginjak 97 tahun, hingga kini masih aktif membuat dan menjajakan gudegnya di Jalan Sosrowijayan tersebut. Jika kalian mencoba gudeg Mbah Lindu, tentunya kalian mencoba cita rasa gudeg dari resep yang sudah dibuat sejak masa penjajahan. Kue Kipo Kalau kita jalan-jalan ke kota gede, wilayah Tenggara, kota Yogyakarta, kita akan menemukan kue khas wilayah ini namanya Kue Kipo. Kue ini berbahan dasar ketan dan gula merah dan sudah diproduksi sejak tahun 1946. Kala itu Ibo Jito sebagai penjualnya sering memasarkan panganan ini di pasar tradisional. Panganan ini belum memiliki nama dan kala itu pembeli sering bertanya pada Ibo Jito, Iki Opo Bu. Nah dari situlah asal-muasal nama Kue Kipo. Bakso, siapa yang tidak kenal dengan makanan yang satu ini? Bakso sendiri berasal dari China dan sudah ada sejak abad ke-17. Nama bakso sendiri berasal dari bahasa Hokkien yang berarti daging giling. Pada abad ke-17 ada seorang pemuda bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di sebuah desa kecil di Fuzong, China. Mengbo sedih karena melihat ibunya yang sudah tua tidak memakan daging karena giginya sudah tidak kuat lagi. Satu ketika ia melihat tetangganya menggiling ketan untuk membuat kue mochi, lalu timbul ide Mengbo untuk menggiling daging, China menjadi lembut dan membuat menjadi bulat-bulatan kecil. Lalu ia merebus daging tersebut dan mengidangkan untuk ibunya. Bakso terdapat di berbagai negara dengan penyajian yang berbeda-beda. Jika kita melihat bakso yang di Indonesia, tentu pada umumnya disajikan dalam sebuah mangkuk dengan kuah air yang sudah diberikan bumbu. Namun di Belanda ada sebuah bakso bernama Peter Ballen. Makanan ini dibuat dengan cara digoreng dengan menggunakan tepung dan disajikan dengan menggunakan saus khusus dari abon. Beda dengan koniks burger klops, dibuat dengan menggunakan kuah mentega dan dicampur dengan centang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!